Bencana tsunami Waiteba di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1979 tergolong sebagai tsunami yang langka. Minimnya data dan informasi tentang tsunami Waiteba mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melakukan penelitian terhadap bencana yang diperkirakan menelan korban antara 550 sampai 1.200 jiwa ini. Sesemologi BMKG, Admiral Musa Julius menjelaskan, bila ditelisi ke belakang, dokumentasi sebelum tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu sangat minim. Sementara itu di sisi lain, tsunami yang terjadi sebelum tahun 2024 sangat banyak dan tidak sedikit menelan korban jiwa termasuk di Waiteba. Ia mengatakan masyarakat mulai sadar bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rawan tsunami setelah kejadian tsunami Aceh pada 2004 silam. Penelitian ini bertujuan memperkaya pengetahuan masyarakat tentang tsunami di Indonesia disertai dengan upaya mengurangi dampak dari bencana ini. Bila kita telisi ke belakang, dokumentasi sebelum tsunami Aceh 2004 itu masih minim. Sedangkan tsunami yang terjadi sebelum 2004 itu sangat banyak dan sangat banyak korban jiwa. Masyarakat kita baru mulai sadar bahwa negara kita rawan tsunami setelah tsunami Aceh 2004. Ini artinya informasi yang terjadi di tahun 1979 perlu dilestarikan secara turun-temurun. Mengingatkan generasi muda yang lahir setelah tahun 1979 bahwa mereka tahu mereka berdiri di atas kawasan risiko yang berbahaya tsunami. Tapi bukan untuk menakut-takuti, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan. Diskusi yang digelar BPBD Kabupaten Lembata ini diharapkan mampu menerap lebih banyak data dan informasi untuk kepentingan penelitian. Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Handris Skoban, mengapresiasi upaya yang dilakukan BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana dari aspek penguatan pengetahuan dan literasi bagi masyarakat. Andri Etta Goran, TVRI NTT, melaporkan. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi